Guys, tetangga arugan yang tutup jalan warga pakai pot bunga dan cor semen kini dibongkar. Baru-baru ini viral detik-detik video yang menarasikan saat tetangganya menutup akses jalan warga dengan menggunakan pot bunga dan cor semen. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram at Bekasi 24jam.com pada Jumat, 4 Oktober 2024. Akses jalan rumah warga di Jatiasi ditutup pot bunga dan dicor semen oleh tetangganya, tulis keterangan pada unggahan. Terbaru, usai video tersebut viral, akhirnya akses jalan rumah warga di perbatasan komplek Pemda Blok CRT7 dengan KP Kebantenan RT3 RW4 Jatiasi kini dibongkar paksa, Senin, 7 Oktober 2024. Terlihat pembongkaran itu dilakukan oleh petugas gabungan dari Polsek Jatiasi, Babinsa, dan Satpol PP. Sempat terjadi ketegangan antara warga setempat dengan tetangga arogan tersebut usai tak terima pot bunga dan cor semen dibongkar. Menurut keterangan saksi di lokasi, penutupan akses jalan warga itu sudah dilakukan sejak sebelum COVID-19. Di mediasi sudah ada 4 kali selalu gagal. Orangnya batu padahal sudah ada surat keputusan resmi dari Kelurahan Kecamatan Jatiasi kalau jalan tidak bisa ditembok ditutup dengan cara lain, akhirnya si ibu menutup dengan cara menjejarkan pot kembang supaya warga tidak bisa lewat, tuturnya. Sebelumnya, sempat ramai detik-detik video yang menarasikan saat tetangganya menutup akses jalan warga dengan menggunakan pot bunga dan cor semen. Pada unggahan, terlihat perekam video menyorot situasi saat seorang wanita sedang berupaya menutup akses jalan dengan cor semen. Selain itu, nampak juga seorang wanita lain yang datang dan mendekati perekam video sembari membawa air minum dan marah-marah. Disebutkan jika tetangganya ini nekat menutup akses jalan warga di lokasi untuk kepentingan pribadi. Ditutup jalannya untuk kepentingan pribadi karena akses bisa digunakan untuk parkir mobil anaknya. Tulis keterangan pada unggahan. Adapun permasalahan ini sudah lama terjadi dan sudah pernah dimusyawarahkan oleh pihak RT dan RW setempat. Pengurus RT RW Kompleks sudah mengetahui dan tidak mengizinkan untuk ditutup begitu dengan RT 3 RW 4 dan juga sudah dirapatkan. Tulis keterangan pada unggahan. Selain itu, diketahui jika pihak Kelurahan Jatiasih pun sudah mengeluarkan surat kalau jalan tersebut tidak boleh ditutup. Sudah beberapa kali si ibu itu mau nembok jalan tapi sama warga dicegah sampai akhirnya dihalangi oleh pot kembang agar warga tidak bisa lewat dan tadi pagi malah yang bagian ujungnya disemen. Tulis keterangan pada unggahan. Disebutkan jika momen ini terjadi di DKP Kebantenan RT 3 RW 4 Jatiasih Kota Bekasi pada Jumat, 4 Oktober 2024, pagi. Video yang berdurasi 22 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!